Oke kalau kemarin di video pertama kita udah bahas tentang interior, akomodasi sama perubahan dari Fortuner yang ini Sekarang kita mau test drive untuk ngerasain driving experience dari Fortuner ini Yuk masuk Oke sekarang kita mau test drive untuk ngerasain driving experience dari Fortuner ini Biar gak lama-lama kita jalan aja ya Duh nih ya pake ada motor segala lagi, kegug banget ya Oke barusan kita jalannya kan agak rata nih ya Kayak gede kawan-kawan-kawan gitu Suspensinya sih lumayan empuk ya Jadi lu walaupun ini SUV leather frame tapi gak keras-keras banget gitu Kalo lu lewat jalan rusak kayak nih depan masih ada jalan rusak lagi dikit Tuh kayak masih bisa ngeredam dengan baik gitu Jadi gak kerasa guncangan-guncangan dari mobil ini dari suspensinya Terus kalo buat belokan karena suspensinya empuk Tapi dia gak limung-limbung banget buat belok Jadi lu walaupun suspensinya tadi empuk kalo ngeratin jalan rusak Itu gak bikin limung-limung banget mobilnya gitu Jadi ya penumpang belakang gak mungkin pusing lah gitu kalo menurut gue Aduh pusing Terus buat tenaganya juga lumayan Nah remnya ini Kalo buat remnya buat lu yang biasa pake mobil-mobil kayak city car atau MPV biasa Ini lu remnya kayak harus hati-hati ya Menurut gue sih bagus gitu kan Pakem lah ibaratnya Cuma jangan sampe nginjek kedaleman Karena ini dikit aja udah ngerem kalo lu kedaleman Ngeramnya langsung kayak berhenti gitu Pengen mau berhenti gitu Laganya lumayan sih Dike bantu turbo Cuma agak ngelag dikit aja turbonya Ini boleh belok kanan gak ya Boleh deh Oke serius boleh belok kanan nih Bolehin aja lah ya Oke walaupun mobil ini lu keliatannya gede gitu ya Cuma kayak feel pas lu nyetirnya tuh kayak biasa aja gitu Kayak gak gede-gede banget Kayak oke makanya mungkin kalo lu liat banyak cewek atau ibu-ibu yang nyetir Fortuner ini Kayak mungkin mereka ya emang ngerasanya ini bukan mobil yang gede-gede banget gitu Jadi masih acceptable buat lu bawa harian buat dibawa ke jalanan gitu Cuma mungkin karena biasanya cewek itu nyetir gak pake perasaan Lo tau cewek itu penguasa jalanan Jadi berhati-hatilah dengan cewek yang nyetir Fortuner Karena faktornya gede Maka kemungkinan besar mereka akan semena-mena di jalanan Tapi sumpah ini mobil enak banget gitu ya Tenaganya ada Turbonnya walaupun ngelag dikit lo pas di awalan Suspensinya empuk gitu Terus walaupun empuk tapi ini gak limung-limung banget kalo pas belok Kayak it's okay gitu Mobilnya oke banget lah Kalo emang buat lu yang mau mobil gede Tapi maksudnya SUV gede gitu Tapi gak mau yang kaku-kaku banget Ini udah menurut gua sih oke banget gitu Nih kalo ngebut kayak gini nih lagnya Tuh agak ngelag di awal tapi setelah Wow mantap gan Ini enak banget sumpah Walaupun turbonya agak ngelag dikit Tapi lo setelah di RPM atas tuh 2500 ke atas Udah enak banget tenaganya ini udah top banget lah pokoknya Cuma ya dibanding kayak Pak Jero atau Everest Ya ini tengahnya lah Pak Everest masih di bawah ini Pak Jero yang tenaganya itu masih lebih gede dikit Jadi tarikannya masih lebih enak lah menurut gue Toyota Vortor ini dibekali dengan mesin berkode 2KD Berkapasitas 2500 cc Dengan alihnya Fortuner yang tadinya bertenaga hanya 102 PS dan bertorsi 260 Nm Kini naik drastis menjadi 149 PS dan bertorsi 343 Nm Di Indonesia Fortuner memiliki 2 varian Yang ini varian mesin diesel seperti yang kita tes rat kali ini Dan satu lagi bermesin bensin Menggunakan mesin VVTi berkapasitas 2700 cc Yang terkenal sangat boros Terima kasih telah menonton! Oke jadi barusan adalah tes drive untuk ngerasain driving experience dari Fortuner ini Kesimpulannya dari gue kalau misalnya lo mau nyari SUV leather frame Tapi harganya yang gak mahal-mahal banget Atau lo gak punya uang buat beli ya SUV leather frame yang paling baru gitu ya Kayak misalnya Fortuner baru atau Everest baru atau Pajero baru Lo bisa cari mungkin bekasnya yang Fortuner model ini itu masih ya Masih terjangkau lah mungkin ya kalau lo untuk nyari SUV leather frame Dengan suspensi yang empuk tapi gak limbung-limbung banget Terus tenaganya juga ada, turbonya enak gitu Terus ya akomodasinya juga lumayan di dalam Untuk penumpang baris kedua, baris ketiga Ya menurut gue ini Kalau lo nyari bekasnya ini value for money-nya bagus banget sih gitu ya Walaupun udah ketinggalan sih dikit karena ada model barunya Cuma menurut gue sih masih oke-oke aja mobil yang ini Dan demikian review dari kami Like dan subscribe Jangan lupa kalau lo suka video ini Comment jangan lupa Atau lo mungkin mau minta review-review mobil atau motor lainnya itu boleh banget Tinggal komen aja di link Eh sorry Di kolom komen di channel youtube kami Ya demikian review kami untuk Fortuner VNT Turbo G tahun 2012 Sampai jumpa di review kami selanjutnya Salam 420 Sub indo by broth3rmax